Hukum Ganjar Mahfud menyampaikan lima petitum, salah satunya meminta Hakim Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabu Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai peserta Pilpres 2024 serta meminta KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang. Majlis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, setelah semua uraian-uraian yang disampaikan oleh koleha kami, permohonan PHPU kami panjangnya 151 halaman dan kami mohon semuanya sudah dianggap dibacakan. Izinkan kami membacakan bagian petitum sebagai bagian akhir dari permohonan PHPU kami. Majlis Hakim yang mulia hanya butuh satu orang yang bersahwat pada kekuasaan untuk merusak demokrasi di negeri ini. Cukup satu orang dengan janji manis, dengan dukungan APBN untuk menindapobokan jutaan rakyat Indonesia untuk tidak memperjuangkan haknya atas demokrasi. Dan tak kala gelombang kerusakan mulai menyebar, ternyata seruan nelangsa dari ratusan akademisi tidak cukup untuk menghentikannya. Ketika rakyat terlenang, ketika akademisi tidak didengar, antas siapakah corong nurani yang bisa menghentikan rusaknya demokrasi bangsa ini? Yang mulia, bagi kami jawabannya adalah lima orang Hakim Konstitusi. Cukup lima orang Hakim Konstitusi yang berani menentang tirani demi konstitusi untuk menghentikan kegilaan ini. Cukup lima orang Hakim Konstitusi yang tidak gentar pada kekuasaan untuk memutus rantai kehancuran. Cukup lima orang Hakim Konstitusi saja. Jika keberanian untuk menghentikan kerusakan demokrasi ini ada, maka akan ada pula kesempatan untuk memperbaiki dan mendewasakan demokrasi Indonesia. Kami sebagai pemohon sudah mencurahkan hati dan keberanian kami pada forum yang mulia ini. Dan kini kami berserta seluruh rakyat Indonesia menanti para wakil Tuhan di dunia ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Satu, mengabulkan permohonan-pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 tahun 2024 tentang hasil penetapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat,